Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Teman-teman yang di rumah, dimanapun kalian berada Semoga saya doain selalu sehat Dan yang lagi sakit semoga disembuhkan oleh Allah SWT Nah di depan kita ini ada Nenek Lia teman-teman Dan di sampingnya, sebelah kanan saya ada Mbah Ilo Nah disini saya memberikan nih, Nenek mohon izin Untuk Mbah Ilo menyampaikan ada beberapa pertanyaan Yang ingin disampaikan kepada Nenek Iya, saya terima Jadi Mbah Ilo silahkan dibuka Menyapa teman-teman yang ada di rumah terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sudah bertemu dengan Nenek Lia Mungkin semoga Nenek ini mengizinkan Saya bertanya-tanya ya Ini masalah tentang Mbah Ilo Jadi begini Nek Di agama Islam ini ya Mbah Ilo ini kan sosok sebagai peramal gitu Nek Nah kalau di agama Islam itu Peramal artinya bagaimana Nek? Saya tidak mengerti soal itu Mbah Ilo Karena peramal ini Besok dia ramal dunia ini akan kiamat Ya kalau memang pesawat mau jatuh, jatuh Kalau memang dia mau rusuh, rusuh Saya tiap tahun ada aja itu Jadi saya yang kayak gitu saya tidak pandai Yang meramar-ramar itu kurang pandai saya Dan begini Nek, jadi saya tanya Itu apakah itu termasuk mendahulukan Tuhan gitu Nek? Jelas Jelas ya Sebelum dia tahu, dia sudah tahu Jadi apakah gunanya ada Tuhan? Apakah gunanya ada orang mantri? Apakah gunanya ada orang kiai? Ya, ini satu lagi yang ada mau saya pertanyakan Nek Mbak Yu ini kan memiliki yaitu Suami siluman ular Nah dia itu mengatakan Bahwasannya dia sendiri yang mengatakan gitu ya Jadi yang saya pertanyakan begitu Nek Dia kan sebagai agama Islam begitu ya Nah, yang saya pertanyakan Nek Apakah dia termasuk menduakan Tuhan itu Nek? Saya itu kurang paham Kalau dah dia menduai Tuhan itu pribadi dia Kita nggak bisa mengerat jantungan ini orang ini harus begini Nggak bisa kita Nah, itu kemauan dia sendiri Dan kita itu Maaf sama Bapak ya, seribu kali maaf Itu bukan bagian kita Dia kan punya keluarga Kenapa kita mesti sibuk? Mengurusin dia di alam bakar sekalang Yang anaknya ada tiga lah Kalau memang kita mau Jio-in dia Pergi kita Ini rumah dia Di sini ada tetangganya Kapan dia bunting? Dan kapan dia melahirkan? Tanya dengan tetangganya ini Ini lebih tahu Kalau kita dari sini Kita aduh habis waktu kita untuk apa? Bagus kita cari makan untuk anak kita Tentukanlah agama kita Ngapain kita sih untuk dia Tapi bagi saya Nggak perlu kali kita Kalau dia ada di alam bakar Punya anak Dia kan punya keluarga Bahkan saya dengar keluarganya Ada yang Yang hebat Ya adik dia Yang menanya itu Dimana anak kamu ada tiga? Dan keluarga dia kan cukup banyak Karena dia orang terkenal Saya pun di sini tempat orang makan sabu Makan ganja Tentu saya tahu Peribadi orang ini Oh besok dia akan ditangkap Ya namanya orang makan sabu Ditangkap Ya enggak? Ini pun dia ramal Katanya dunia ini Bulan satu akan rusuh Bulan ini ya Bulan apa? Berapa ini? Bulan satu Berapa? Ini bulan tujuh Bulan tujuh Ini akan datang ini Akan rusuh Rusuh dunia ini katanya Akan ada bencadus Jadi itu memang sudah keindah Allah Karena manusianya pun dah Hebat di dunia ini Sudah anjing Dengan perempuan pun bisa bersatu Jadi dia pun mungkin Ya mungkin entah Enggak tahu ya Itu dialah Saya tidak mau kunuh Masuk ke neraka jahat Mengkaji dia Saya orang yang enggak alih Saya baca Quran Enggak bisa Apapun Enggak ada sekolah saya Maaf sama bapak Kan untuk cerita dia itu Saya enggak bisa Ya enggak bisa Karena dia punya keluarga Wajib keluarga dia itu Mengenamin dia Dimana anak tiga ini Dan dia kapan melahirkan Nah kapan dihamilnya Dengan tetangganya yang Sahih ini dicanya Percayalah Kita enggak usah susah Mikirin dia mau di alam bakah Mau di mana Maksud ini Yang saya pertanyakan Itu apakah termasuk Kita Berhubungan dengan jin gitu ya Itu termasuk Eh bukan jin itu Jin tidak masuk dengan ular Jangan salah bapak Tidak ada hubungan jin dengan ular Ular itu kalau jumpa tetap kita bunuh Itu kan dia mengatakan siluman begitu ya Ah enggak ada lah pak Di dalam hukum dalam Al-Quran Jin tetap jin Ular tetap ular Jangan nanti kita berdebar Gak nak mau nanya Tidak ada jin Jin itu ada jin kafir Ada jin islam Ada begu ganjang Itulah yang sering mencabut nyawa Nampak kita kecil kayak kucing Nama-nama tinggi 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 Matanya merah gitu Jadi kalau yang dimaksud siluman itu Seperti gimana itu nih Itu siluman itu Dia jadi-jadian Jadi-jadian Iya Itu mata dia yang salah Dia nampak Selangkan ular Dia nikah Ketanya kan Dia nikah Apakah ular bisa bicara Allah Mashoali Allah Rasulullah Muhammad Wa ala alih Rasulullah Muhammad Ashabu Allah Ilaha ilallah Kan kita kalau Maka nikah kan Membaca sahadat Kapan ular itu Membaca sahadat Jadi dia bilang Dengan misterius gitu Misteriusnya yang mana Tuhan KD-nya Ada Jadi kita Nggak usah kita Sampai kaji ke sana Keluarga dia Yang berhak mencari itu Jangan bapak Main yang lain aja Kita nanti Bisa sesat loh Bukan apa-apa Masih menjiwai dia Kehantuan Jadi kita pun Ya maksudnya gini loh Jika Kalau memang itu sesat Ya maksud Arti kata begini nih Agar supaya Ya mungkin Warga atau rakyat Indonesia ini Tidak menuju Jalan seperti itu Begitu Itu Kada urusan kita Udah kita bilang Rob mana Rob bakum Kau Kau ada Aku adalah Aku Uruslah dirimu Dan ku Urus diriku Dalam urus Kuali pun gitu Tidak perlu kita Maaf sama bapak Saya bukan Nyingmung bapak Dia kan lain Kita lain Satu kampung pun Enggak Kok kita Mau di alam bakah Mau dalam setan Mau di napa Nanti saya buka kertas Nampak bapak Terkejut bapak Itu ada Lomera segini Kayak jeruk Saya lihat Dia terbalik Dia matanya Kayak guli Itu yang saya lihat Waktu itu Saya Sebentar disini Renungan Jadi Saya dalam hati saya Oh ini bukan Bagian kita Kalau bagian kita Nggak kayak gitu Jadi Dia dunia Yang dia pikir Akhiratnya Dia tidak ada Semua sekali Jadi Nek Apa yang dia Telah dapat Seperti yang Nek bilang Ada seperti Benjolan Ada Seperti Merah gitu Nek Apakah itu adalah Buah hasil dari Perbuatan dia Di dunia Masa hidup Ada lagi mayat Dimandikan air Terus Mengalir Kayak air vent Karena dia Nggak mempunyai kunci Kalau kita hidup Kan mempunyai kunci Jadi selalu Tubuh kita itu Nggak disuramin air Selalu kering Itu namanya Kunci Siti Fatima Nah itu dia Mempun selalu Saya lihat Orang mandikan mayat Air itu Ngalir Manyak Ditutup pun Dengan kapas Tetap Keluar dia Jadi kalau Yang pandi Bilahnya Ya bacakan Itu dengan Sendirinya Bisa tertutup Tapi biarpun Ada Ayat itu Sama kita Itu apa Kita bukan bilang Nggak Nggak pernah diajari Jadi kan Ini apa yang Dialamin Mbak Yu Memiliki suami Seorang Ular Kita di dunia Nyata juga Kadang ada Seseorang yang Meyakinin Bahasanya Dirinya Ada Perewangan Ada yang Ikut sama aku Seperti Singa Harimau Ular Segala macam Itu gimana Menurut Nek Itu Nafsi-Nafsi Akman Lupa tak Adam Ih lupa Bata Zibril Dia Hobinya Kayak gitu Biar Biar Betul Dibawa Demi Allah Cina Cina Termasuk Juga Saya udah Sama dia 50 tahun Kenal Adiknya Sukaraja Tiap bulan Saya dapat Penggiman 500 900 Cina Gitu Kalau kita Udah bagus Nampak dia Gak bong-bong Bohong Gak mencuri Dia baik Jadi Saya Gitu Aja Kalau Namanya Yang Luar Garis Saya Gak Suka Itu Jangan Capek Kita Untuk Apa Bapak Dapat Pun Umpamanya Itu Cerita Hanya Tontonan Orang Dari Luar Taruh Dapat Bapak Lagi Berapa Lama Dimakan Itu Duit Itu Juga Duit Cilemon Kalau Saya Gak Mau Sudah Kalau Tentang Dia tutup Buku Saya Gak Mau Tapi Siapa Yang Terserah Kita Kampung Dia Pun Kita Gak Tahu Keluarga Dia Yang Berhak Itu Mencari Adalah Keluarga Dia Kalau Enggak Percatanya Semua Orang Ada Disana Dia Makan Sabu Dia Tentu Ditangkap Orang Di Kebanyakan Sabu Sana Ada Bencana Memang Tiap Bulan Ada Bencana Jadi Itu Semua Enggak Usah Dikaji Itu Namanya Menduai Allah Saya Enggak Maif Itu Saya Orang Yang Kurang Iman Kok Bang Saka Jadi Denny Bilang Kadang Kadang Tinggal Shalat Kita Kadang Kadang Macam Jadi Kita Enggak Berani Sudara Tidak Siapa Tidak Dia Meramal Bapak Berapa Huruf Nama Bapak Tidak Usah Cerita Huruf Nama Bapak Berapa Huruf Saya Tanya Sekarang Kalau Nama Asli Saya Adalah Susilo Bapak Berapa Huruf Yang Ditambarkan Orang Tua Huruf Anam Anam Hati Bapak Bukan Yang Keras Iya Jadi Saya Ambil Dua Tinggal Ampat Itulah Kejadian Bapak Bapak Suka Kali Mengikutin Yang Enggak Enggak Mau Tau Sampai Kapan Pun Mau Tau Anam Itu Keras Itu Pak Bapak Kalau Kepingin Sesatu Barang Kalau Enggak Terbeli Rasanya Dendam Sesudah Dibeli Enggak Lama Tersangkut Aja Disitu Itu Dia Membuat Anam Berkawan Pun Dia Enggak Bisa Lama Itu Ambil Sama Dia Kawan Itu Jauh Dari Dia Itu Dalam Quran Itu Jadi Tinggal Ampat Ampat Ini Adalah Kejadian Bapak Kejadian Bapak Tau Bapak Kan Tau Pak Kejadian Ya Maksudnya Sudah Gitu Bukan Asal Kita Asal Asal Kita Kalau Asal Kita Ya Dari Tanah Yaudah Kalau Tau Bapak Tanah Air Api Angin Ampat Yaudah Tinggal Asal Aja Yang Ada Kalau Sekarang Bapak Belum Disakaya Enggak Percayalah Susah Mencari Makan Itu Belum Waktunya Itu Dia Saya Enggak Bohong Bapak Harus Keluar Keringat Jawa Mimu Dapat Lajuti Lajuti Selamat Selamat Lajuti Selamat